Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Mahkamah Konstitusi telah menolak judicial review Yang diajukan oleh sekelompok masyarakat tentang wajib nyalakan lampu motor di siang hari Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya ini memang sekarang di Indonesia itu kan ada peraturan yang jadi kontroversial ya Bahwa sepeda motor itu kalau jalan di siang hari Itu harus menyalakan lampu besarnya Kalau lampu kecil itu masih relatif gak ada masalah dengan keamanan ya Tapi kalau lampu yang besar itu memang katanya pencetus undang-undang ini Ini adalah menurut survei Kalau lampunya itu dibesarkan yang silo itu ya Kalau siang hari itu akan membuat silo dari pengemudi mobil Dan dia akan berhati-hati kalau ketemu dengan sepeda motor Jadi itu teorinya ya Padahal pengemudi mobil kan juga silo Kalau silo ngeremnya salah atau lupa kan juga bisa bahaya Nah tetapi toh udah jadi undang-undang Maka kemarin itu ya kebetulan sekali Itu ada peristiwa bahwa Presiden Jokowi waktu itu itu ngadain konfoy lah Pokoknya di Jakarta itu siang hari kok lampunya gak dinyalain Nah terus ada sekelompok orang yang merasa bahwa loh ini apakah hukum itu tidak berlaku sama Ya Itu Presiden kita yang kebetulan waktu itu sepeda motornya yang modelnya Mogi itu kok lampunya gak dinyalain Ya padahal ini rakyat biasa kalau di jalan itu kalau lampunya gak dinyalain Siang hari itu sering disemprit ya Sering kena tilang ya Sering ya ada perdamaian lah misalnya begitu ya Nah sekarang kok aneh ya Jadi dia ngadukkan judicial review ya Nah tapi kenyataannya kan ditolak bahwa ternyata itu harus jalan terus Betul Jadi sebetulnya ini juga perlu ada yang judicial review lagi Mungkin ada survei tandingan ya Kalau kemarin surveinya itu mungkin ada dari kalangan-kalangan pemerintah Atau dari pihak kepolisian ya misalnya seperti itu Atau dari Dinasan Rulintas ya Menteri Perhubungan itu yang ada di survei Yang membuktikan kalau memang menyalakan lampu besar Sekandaraan roda dua di jalan itu betul-betul mengurangi ketelakaan Sepeda motor dan mobil Nah maka itu ya wis ya Tetapi kalau sekarang ada Mau lembaga yang lain ya mungkin bisa bagus Karena ketentuan ini kok rasanya itu ya Di Indonesia ya Jadi orang juga pada susah ya Karena memang kenyataannya kalau kita tanya orang Itu pasti ya yang naik mobil itu pasti sedikit gedumel ya Ngumel itu Wah lampunya bikin belerang Wah apalagi kalau sepeda motornya 10 jejer-jejer itu kan Lampunya nyala semua Waduh ya Zaman dulu sebelum raturan ini ada kan Lampu dinyalakan itu kalau emergensi Ya ada konvoy ya Ada pejabat lewat ya Ada itu iringan-iringan jenazah ya Itu pengawalnya terus lampunya dinyalain Meminta jalan supaya jalannya lebih lancar gitu kan Tidak ada yang menghalangi Nah sekarang kalau sudah jadi peraturan ini Tidak ada emergensi pun harus dinyalain lampu besar lagi Itu ya memang terus terang Ya banyak yang ngomong kalau ini menjadi silau Ya kalau silau kan bahaya Bagaimana kalau malam hari Om Bob? Iya Sekarang kalau malam hari itu ada yang lampu belakangnya mati Atau ada yang lampunya mati belum diganti Sering-sering juga tidak ditangkep tuh Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Wow Yeah 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 Yeah